Pemuji atas waktu yang diberikan, mohon izin ke depan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah haggir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya Nino Apriyani akan menyampaikan hasil penelitian saya Yang berjudul Rancangan Sistem Penilaian Hasil Dajar Mahasiswa Pada SIS Plus Menggunakan YI Framework Di berguruan di kira harga Dalam perjalanan Dalam perjalanan skripsi ini Saya digampingi oleh Dua orang pemimpin Dengan pemimpin satu saya yang sangat baik hati Yaitu Bapak Muhammad Yusuf M.Kom Dan pemimpin kedua saya yang sangat cantik Yaitu Ibu Gia Dari Maulani M.Kom Dan tak lupa Stakeholder saya yang selalu tampil DC Yaitu Ibu Novi College of Exos Pada pembahasan kali ini Saya akan menyampaikan 8 poin pembahasan Dimulai dari latar belakang Sampai dengan achievement yang saya dapatkan Perguruan di kira harga Merupakan salah satu institusi pendidikan Yang bergerak di bidang teknologi informasi Untuk itu Perguruan di kira harga Terus menerus meningkatkan kualitas dan pelayanan Salah satunya yaitu Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa Di mana saat ini Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa Masih terdapat Tiga kendala dan kekurangan Kendala yang pertama yaitu Seorang dosen masih harus datang ke kampus Berguruan di kira harga untuk menyerahkan Kom absensi nilai ujian mahasiswa Dan kendala yang kedua yaitu Dimana lamanya pengumpulan kom absensi nilai mahasiswa Dikarenakan dosen tersebut sedang berada di luar kota Atau sibuk dengan pekerjaan lainnya Dan yang ketiga yaitu Dimana seorang semakin lamanya dosen mengumpulkan nilai Maka akan semakin lama pula proses pengolahan nilai yang dilakukan oleh RPU Hal tersebut berdampak dari hasil nilai yang ditanggungi oleh mahasiswa juga semakin lama Pada penelitian ini saya berfokuskan kepada Penghimpunan nilai murni UTS Puas dan tugas mandiri Dalam skripsi ini saya menggunakan Tiga metode penelitian Yang pertama yaitu Starif utaka yang dilakukan melalui Searching by Google Buku dan juga jurnal CCID Dan Metode penelitian yang kedua yaitu Melakukan observasi Dan yang ketiga yaitu Wawancara yang dilakukan kepada bagian layanan Perkulian, registrasi, dan ujian Atau RPU Nah Apa sih permasalahan yang terjadi saat ini Mau tahu Yuk kita lihat videonya sekarang Diilustrasikan Bahwa seorang dosen perguruan tinggi rahsia Memasuki perguruan tinggi rahsia Kemudian menuju RPU Ketika dia sudah sampai Perguruan tinggi rahsia Ternyata dia lupa Bahwa kompaksensi nilai ujian mahasiswanya Kemudian dosen tersebut Sesat mitilai secara online Dari analisa yang dilakukan Kemudian muncullah suatu pemecahan masalah Yaitu dengan merancang sistem penilaian hasil Gajah mahasiswa berbasis online Atau yang disebut dengan SISPLUS penilaian Dimana SISPLUS penilaian ini Dosen hanya cukup mengakses SISPLUS penilaian Padahal ini nilai Dota harga dong Kemudian dosen tersebut melakukan Submit nilai Dan selanjutnya menunggu Perindikasi dari admin Atau LPU Nah gimana sih cara Submit nilainya Yuk kita tonton video berikut ini SISPLUS penilaian SISPLUS penilaian Masuk ke nilai Dota harga dot mi Atau bisa diakses pada LPU ini Kemudian setelah YIN LPU ini menggunakan Air Info Kemudian setelah berhasil LPU Dosen tersebut akan melakukan Info nilai UTF mahasiswa kirja disini Nilai murni Dia juga bisa melihat Panduan sistem Kalau gak tau Tantai cara penggunaannya Nah dosen mengikut nilai Satu persatu Pada Halaman ini Setelah selesai Di SISPLUS penilaiannya Kemudian dosen melakukan SISPLUS nilai Dan disini Terkenal bahwa Nilai UTF berhasil disini Selanjutnya Begitu pula pada nilai UTF Dan nilai tugas mandiri Dimana dosen Dan mengikut nilai Pada akum yang setelah disediakan Yaitu nilai 2 Sama seperti nilai UTF Begitu nilai Selanjutnya Tunggu dia kesakbir nilai Selanjutnya adalah nilai UTF mandiri Begitu pula dengan tugas mandiri Dosen mengikut nilai Satu persatu Tunggu dia kesakbir nilai UTF 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 Lihat Cepat, sudah Simple agar dapat diakses Di mana saja Dalam menjalani script ini Saya juga menyusun strategi-strategi Atau yang saya masukkan ke dalam Final draft elicitasi Sebanyak 17 final draft elicitasi Tapi tenang, disini saya hanya akan Membalas 6 strategi yang saya lakukan Yang pertama yaitu Logi email info Siswa penilaian sudah menggunakan Logi email info Strategi selanjutnya yaitu Terdapatnya status nilai Di proses atau belum di proses Disini kelihatan di mana Kalau nilai sudah di proses Maka akan tertera Jika nilai belum di proses oleh RPU maka akan tertera Tanda merah berwarna 0 ini Kemudian dapat mendownload nilai dalam Bentuk Excel RPU dapat mendownload nilai yang telah di input Oleh dosen dalam bentuk Excel Sehingga RPU tidak perlu repot-repot Meninput nilai satu persatu lagi Dan ini adalah tampilan yang didownload Kemudian memiliki fasilitas verifikasi nilai Verifikasi nilai ini diperuntukkan kepada RPU Berfungsi untuk agar dosen mengetahui Bahwa nilai yang sudah di inputnya itu Sudah diperiksa atau belum Jika belum diperiksa Seperti tampilan di input nilai tadi Akan berwarna merah Jika sudah diperiksa Maka akan tertera tanda checklist berwarna hijau Dan strategi yang terakhir yaitu Memiliki panduan sistem Panduan sistem dapat diakses pada link berikut ini Namanya SIS Plus Penilaian Pasti dong ada nilai plusnya Dan ini dia SIS Plus Penilaian Plus yang pertama yaitu Memudahkan dosen Dosen tidak perlu namanya repot-repot Datang ke kampus rakyat lagi Untuk menyerangkan kompaksesi nilai Ujian mahasiswa Dan plus yang kedua yaitu RPO tidak perlu repot-repot Untuk meng-input satu persatu nilai Yang sudah diberikan oleh dosen Plus yang ketiga yaitu Memberi kenyamanan kepada dosen Sehingga dosen juga bisa melakuinya di rumah Di kampus atau di mana saja Dan plus yang keempat yaitu Dapat diakses di mana saja Kemayang dong kan sudah online Terusnya dapat diakses di mana saja Dan yang plus kelima yaitu Key Hari ini masih banyak kunci Oh tenang aja SIS Plus Penilaian Itu menggunakan Magic Key Gimana Magic Key itu menggunakan Login Air Info Dan yang terakhir yaitu Menghemat waktu Jadi dosen gak perlu datang-datang lagi Buang-buang waktu Bisa dilakuin di rumah Bisa dilakuin di kantor Achievement yang saya dapatkan Pada perjalanan skripsi saya Yaitu Jurnal CCIT Jurnal CCIT saya Akan terbit pada September Pada Januari 2016 Dan jurnal CCIT saya juga Sudah lolos tahap review Hibah penelitian yang ditujukan Kepada Dinas pendidikan Kota Tengaran Dan sudah memperoleh Tandor Hibah penelitian saya Sudah didokumentasikan Secara online Pada hibah.aileting.ni Bisa diakses pada link berikut ini Nah seberapa lagi Disini Nino melakukan bimbingan Selama skripsi ini Nah ini dia Pada pembimbing bersatu Nino Berhasil melakukan bimbingan Sebanyak 15 kali bimbingan Dari total yang ditutukan Yaitu sebanyak 8 kali bimbingan Dan pada pembimbing kedua Nino juga berhasil Melakukan bimbingan Sebanyak 14 kali bimbingan Dan total yang ditutukan Yaitu 8 kali bimbingan Nino juga memasuki Top 10 best mahasiswa Pada AWRT Dengan jumlah total praktek Sebanyak 1976 jam Kontribusi yang dilakukan Selama skripsi ini Yaitu Membantu projek Teman seperjuangan Nino Yaitu Lian Suci Bulandari Dalam projeknya Website Alumi Dalam kontribusi ini Nino berhasil Menangani Sebanyak 35 mahasiswa Apa sih itu SIS plus penilaian Kita bisa lihat Melalui search ID Dengan hanya Mengetikan SIS plus penilaian Maka akan muncul Sebanyak 654 Total pencarian Dari Search ID Sudah perlu Segini banyak Gimana Kalau dilihat Dari search Google Yuk kita coba Dari search Google Dengan hanya Mengetikan SIS plus penilaian Maka akan Hampir Sebanyak 474 Total pencarian Selama perjalanan skripsi ini Yinu juga Mendokumentasikan Cermi-ceri Yinu Dalam sebuah IMI Sebanyak 20 angka Cermi dan tutorial Cermi-ceri tersebut Dapat diakses Pada link berikut ini Dengan adanya SIS plus penilaian ini Diharapkan Nantinya Dapat mengurangi Kendala dan kekurangan Yang sedang berjalan Saat ini Dosen tidak perlu Datang ke kampus rahaja Untuk menyerahkan Prom observe Dari ujian mahasiswa Melainkan Dapat diakses Di luar Kampus rahaja Entah itu Dia sedang sibuk Di luar kota Sedang sibuk Dengan pekerjaan lainnya Atau Dengan sibuk Dengan yang Keluarga dan lainnya And Special thanks for Keluarga tercinta Terima kasih Kepada Pemimpin 1 Bapak Muhammad Yusuf Terima kasih Kepada Pemimpin 2 Ibu Terima kasih Kepada Kepada Kak Iri Kak Pana Erita Dan juga Special thanks for KAI Terima kasih Kepada Kepada Pak Ari Bunyi Watsikop Dan juga Kepada Pak Ju Dan yang terakhir Terima kasih Kepada Teman-teman Perjuangan Teman-teman Terima kasih 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 Terima kasih